Hai ya ngenteng lihat nungsehu Yael Luqman gede pulau di sini ingin apa ya eh sharing kalau Yael Luqman yang lebih senior belum mewakili pondok Sablu Toyib banyak dengan mewakili pondok sini pondok apa kali terima kasih atas pondok atas di Lepok Pasinang gede pengasuh Yael Luqman dan Ketua FPI Pemela Islam Kabupaten Pasurwan lalu Kuler disini ingin menjawab komentar-komentar dan penghinaan teman-teman saya tapi saya tidak mau melaporkan ke polisi karena saya kasihan cuma saya sangat tersinggung sampai tidak bisa tidur terus saya ingin menjawab nanti nungsehu disempurnakan Yael Luqman pertanyaan eh komentarnya begini eh sekarang tuh Kiai-Kiai Gus itu juga enggak semuanya baik ya betul begitu tapi kalau sampai ngirim-ngirim gambar purnuh ke Kiai ke Gus bukan jelas batil ini kan tuh terus mampu jenengnya nanti yang masalah gambar purnuh panjang jelaskan kok ngirim ke Kiai ke Gus ke Ustadz Ustadz itu maksudnya bagaimana motivasinya bagaimana solusinya bagaimana kalau yang saya pribadi ini saya sudah apa saya mau menjawabnya nanti disempurnakan panjang ini ya termasuk itu gosipon jenik ini SMA2 itu bos itu anaknya Yaitayib itu cucu nih Yaitayib anaknya Yaidullah bin Yaitayib itu salam ke gosoftex gitu softex itu pembalut wanita akhirnya saya waktu itu diam saja saya sebenarnya tersinggung kalau orang lain bisa nyotos ini kan kenapa sampai Ustadz sampai ulama barang dihubungan dengan softex penghinaan menurut saya itu penghinaan kepada Ustadz dan ulama pelecehan menurut saya itu orang yang tidak soleh kemudian jahat dan merusak sesama Islam gitu terus saya jawab begini orang yang tidak ada saya sebenarnya marah ingin marah besar tapi saya nanti dikatakan jahat maka saya harus tegas tidak marah tapi tegas saya jawab itu ujian bagi saya akan saya bisa ngomong siswa-siswa dan teman-teman teman-teman saya dari SMA2 atau kumar itu saya jawab surat Muhammad A31 walana beluwanakum hatta na'lamat mujahidina minkum wasyobirin dan kalian semua saya dan semua teman-teman saya SMA tadi itu pasti mendapatkan ujian dari Allah hingga terbukti mana yang sabar dan berjuang saya harus sabar tapi harus jahat terus meluruskan terus saya tidak benci orangnya inisial A tidak benci orangnya tidak benci akhlaknya saya kasian karena dosa-dosa saya banyak diambil oleh dia itu pandangan rejuk maling dosa-dosa saya banyak diambil oleh dia karena saya kan sabar dan tidak membalas jelek harus saya tidak benci orangnya yang menghina saya dan ustadz atau ulama tidak benci akhlaknya saya kasihan dosa-dosa saya banyak diambil oleh dia bisa dia menjadi alih meraka dan saya doakan mudah-mudahan inisial A itu top-down kalau tidak top-down saya nak ngurus nafsi-nafsi kulu nafsi di mata sahabat rohinah semua orang harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di akhirat nanti saya yang penting berdoa kepada Allah mudah-mudahan saya dosanya diampuni dan selamat dunia akhirat kalau kita cekat nonton Yahya Luqman mohon Yahya Luqman menyempurnakan jawaban saya karena saya masih muda mungkin ada kurang sempurna dan lain-lain dia sebagai sesuatu disempurnakan sebelum saya klarifikasi ke YouTube internet se-indonesia berapa menit? berapa menit? saya begini intinya begini yang pertama sebagai umat Islam harus berpegang teguh pada Alkitab Sunnah akan diperasaan ketika di sebagai umat Islam harus berakhlak seperti hanya apa yang diajarkan dalam Alkitab Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak tata kerama kesopanan baik dalam berbuat maupun berpikir berbicara sekiranya perbuatan itu merugikan masyarakat menyakiti umat menyakiti seorang maka itu sudah keluar daripada akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW apalagi umat Islam saya kira setiap agama mengajarkan kebaikan apalagi umat Islam wajib berakhlak itu sekarang tidak mengerti mana itu orang tua, mana itu kakak, mana itu ustaz, tokoh masyarakat ini harus dijaga betul akhlak itu tidak boleh semburang jadi dalam berbuat, dalam bertingkah, dalam berbicara jangan sampai sembarangan sesama muslim, hati-hati apalagi kepada guru, ustaz apalagi kepada orang tua, kepada guru, kepada kiai, kiai ini tidak boleh dianggap sama kata Rasul SAW al-ulama' warasadih al-ulama' warasadih al-ulama' warasadih al-ulama' warasadih al-ulama' warasadih al-ulama' itu berasal dari kawakta daripada mufra'nya adalah alim orang yang berilmu yang berilmu agama berapa kita? berapa? 7 berapa? 7 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 nanti nggak bisa nggak bersih komentar